Palung Mariana, Titik Terdalam Bumi Halo, jumpa lagi bersama kami tim dari Dunia Jelajah Bisit. Kali ini kita akan membahas titik terdalam di muka bumi. Kamu pasti sudah familiar dengan yang namanya Palung Mariana, bukan? Ini adalah palung terdalam, kedalaman maksimumnya mencapai 11.034 meter. Saking dalamnya bahkan jika Gunung Everest diambil dan ditaruh di palung ini, ternyata tak cukup mampu mengisi keseluruhan dasar Palung Mariana. Kita akan lanjutkan pembahasan menarik mengenai Palung Mariana ini. Namun sebelumnya silakan support kami dengan melakukan subscribe pada channel Dunia Jelajah Bisit agar channel ini berkembang dan terus mengabarkan informasi menarik yang penuh misteri. Apa itu Palung? Dilansir dari National Geographic, Palung Laut adalah lekukan panjang dan sempit di dasar laut. Palung Laut berupa curang berbentuk huruf V di dasar laut dan merupakan bagian terdalam dari lautan bumi. Sebagaimana dilansir dari Encyclopedia Britannica, Palung Laut memiliki kedalaman sekitar 7.300 hingga 11.000 meter. Kedalaman tersebut membuat Palung Laut memiliki tekanan hidrostatis yang besar karena tekanan hidrostatis naik setiap kedalaman air. Diberkirakan, Palung Laut terdalam memiliki tekanan sekitar 1.100 kali lebih besar dari tekanan hidrostatis di permukaan laut. Akibat kedalamannya juga, Palung Laut tidak tertembus cahaya matahari. Hal tersebut membuat Palung sangat gelap dan juga dingin. Palung Laut terbentuk karena subduksi dua lempeng tektonik yang bertabrakan atau lebih dikenal sebagai zona subduksi. Ketika dua lempeng bertabrakan, lempeng yang lebih tua dan padat akan mendorong lempeng yang lebih muda dan ringan menekuk. Lempeng yang lebih ringan kemudian menekuk ke arah bawah secara terus-menerus karena lempeng terus bergerak. Akhirnya lempeng tersebut akan menghujam mantel bumi. Hal tersebut menciptakan depresi atau cekukan berbentuk huruf V yang kita kenal sebagai Palung Laut. Berikut ini lima teratas Palung Paling Dalam. Yang pertama Palung Mariana, Samudera Pasifik, kedalaman 11.034 meter. Kemudian Palung Tonga, Samudera Pasifik, kedalaman 10.911 meter. Palung Filipina, di Laut Filipina, kedalaman 10.540 meter. Palung Kuril Kamchatka, Samudera Pasifik Barat, kedalaman 10.542 meter. Palung Kermadek, Samudera Pasifik Selatan, kedalaman 10.047 meter. Siapa Penemu Palung Mariana? Disebut Palung Mariana karena letaknya yang berdekatan dengan Kepulauan Mariana. Ditemukan pada tahun 1875 dalam sebuah pelayaran keliling dunia. Palung ini ditemukan dengan menggunakan peralatan suara berupa HMS Challenger. Pada tahun 1960, kapal Batiscap Trieste berhasil mencapai Challenger Deep, titik terdalam Palung Mariana. Kapal tersebut diawaki oleh Letnan Angkatan Laut Amerika Serikat, Don Walsh, serta ilmuwan Swiss bernama Jakwe Spikat. Mikroorganisme Laut Mikroorganisme Laut Diperkirakan ada lebih dari 200 mikroorganisme laut dan makhluk kecil yang bisa hidup di kedalaman Palung Mariana. Para ilmuwan telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 200 mikroorganisme yang ditemukan di lumpur Challenger Deep. Beberapa mikroba yang bisa bertahan hidup di Palung Mariana menggantungkan hidupnya pada bahan kimia seperti metana atau belerang. Sejumlah organisme laut juga berburu dan memangsah organisme lainnya. Sejauh ini ada tiga jenis organisme yang bisa ditemukan di dasar Palung Mariana, yakni Xenopiopores, Ampipoda, serta Tripang Kecil atau Holoturians. Selain tiga organisme itu, para ilmuwan menemukan snailfish atau ikan siput. Ikan ini hidup di kedalaman 8.000 meter. Siapa yang pernah menyelam ke Palung Mariana? Berikut ini adalah daftar penjelajah yang pernah menyelami Palung Mariana. Pada tahun 1875, Palung Mariana ditemukan oleh HMS Challenger menggunakan peralatan sonding yang ditemukan selama penjelajahan global. Pada tahun 1951, palung tersebut kembali dijelajahi oleh HMS Challenger 2. Kemudian bagian terdalam Palung Mariana dinamai Challenger Deep sesuai menurut nama kedua kapal tersebut. Kapal berawak pertama yang mencapai dasar Challenger Deep adalah Trieste yang melakukan perjalanan pada tahun 1960. Dia awaki oleh Letnan Angkatan Laut Amerika Serikat, Don Walsh, dan ilmuwan Swiss, Jakwe Spikat. Kapal selam ini mencapai kedalaman 10.911 meter. Pada tahun 2012, James Cameroon menjadi pilot misi kedua untuk mencapai dasar Challenger Deep. Cameroon mengemudikan sendiri kapal selam Deep Sea Challenger untuk merekam cuplikan untuk nasional geografik. Cameroon menyelam hingga kedalaman 10.908 meter. Pada tahun 2019, penjelajah dan pengusaha Victor Vescovo mengemudikan DSV Limiting Vector memecahkan rekor penyelaman terdalam ke Challenger Deep hingga 10.927 meter. Pada tahun 2020, Cina berkat kapal selam Vendose telah menjelajah Palung Mariana. Kapal tersebut menyelam hingga kedalaman 10.909 meter. Nah itu tadi mengenai Palung Mariana, titik terdalam di muka bumi. Tentunya penelitian yang dilakukan sejauh ini belum bisa memberikan gambaran yang sempurna terutama pada kehidupan di bawah sana. Tapi yang pasti, mereka sudah mencobanya dan salut bagi mereka yang terus melakukan penelitian terhadap Palung Mariana ini. Sekian semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video menarik kami berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!